Tidak ada satupun manusia, siapapun orangnya, sehebat apapun kekuasaannya, sehebat apapun kekayaannya, setakwa apapun ketakwaannya, kecuali dia pasti akan pulang dan berhadapan dengan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan waktu, kesempatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Bahkan kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, orang paling takwa, orang yang paling dicinta umatnya, tetap harus pergi meninggalkan alam dunia dan berhadapan dengan Allah SWT untuk menegaskan bahwa kita adalah manusia yang bukan diciptakan untuk selama-lamanya. Kulluman Alayha Fan, dunia ini memang fana, tidak ada yang lama-lama, ibu-ibu disini nangis hari ini, besok ketawa, antum hari ini kesini bawa mobil, besok jalan kaki. Kulluman Alayha Fan, tidak ada yang fana. Yang dulu berkuasa, Allah jatuhkan, Allah selesaikan, Allah tutup kekuasaannya. Yang dulu hina, Allah muliakan, Allah angkat setinggi-tinggi derajatnya. Maka sadar, sadar kita bahwa kita semua pasti akan pulang menghadap Allah SWT. Dulu saya ingat, pernah nemenin disini guru kita Al-Mukarram Ustaz, Allahu yarham arifin ilham. Sekarang beliau sudah tidak ada bersama kita. Kita kangen banget sama zikirnya. Kangen banget dengan suara hasrak-serak beliau. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, Allahu akbar. Beliau wafat 17 Ramadan. Saat pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar. Saat Al-Quran diturunkan. Saat Allah menerima ampunan hamba-hambanya. Allah memanggil hambanya. Kiai Haji Arifin ilham. Dulu beliau ada bersama kita. Sama seperti saya melihat antum hari ini. Sama seperti antum melihat saya hari ini. Pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman yang ada disini besok pagi meninggal dunia. Jasadnya dibungkus dengan kain kafan. Tubuhnya kemudian disolatkan. Pertanyaan saya. Berapa orang yang akan menyolatkan jenazah kita? Adakah orang yang mau menyolatkan jenazah kita? Adakah orang yang mau terbang dari pulau ke pulau? Dari satu provinsi ke provinsi lain? Menguburkan jenazah kita? Mungkin tidak. Ustadz Arifin ilham ketika wafat. Saya ikut menyolatkan jenazahnya. Masya Allah. Itu Masjid Azikro. Sentul. Lebih dari jamaah yang hadir hari ini. Lebih dari 5.000 orang. Prediksi saya itu 5.000 orang lebih nyolatin jenazahnya. Padahal jenazahnya datang sore. Mereka menunggu dari jam 8 pagi sudah penuh. Hanya untuk menyolatkan jenazah. Hanya untuk bertemu dengan mayat. Allah Akbar. Mayatnya aja dikejar orang. Orang mulia. Allah memuliakannya. Saya tanya sama sebelah saya. Setelah saya sholat. Saya tanya. Mas dari mana? Apa sebelahnya jawab? Saya dari Makassar Ustadz. Makassar? Iya. Khusus terbang ke sini? Iya Ustadz. Tadi malam kami nginep. Di Bogor. Berapa orang dari Makassar? Kami 15 orang Ustadz. Allahu Akbar. 15 orang dari Makassar. Naik pesawat. Pertanyaan saya. Keluar duit atau dapat duit? Keluar duit untuk nyolatin jenazah. Depan saya, saya tanya. Dari mana? Dari Palu. 30 orang naik pesawat. Datang untuk nyolatin jenazah. Begitulah orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Orang yang hidupnya penuh keberkahan. Dirindukan banyak orang. Orang yang hidupnya penuh manfaat. Dirindukan banyak orang. Orang yang hidupnya penuh dengan manfaat. Dicintai banyak orang. Ketika dia wafat. Maka penduduk langit. Dan penduduk bumi. Berduka atas kewafatannya. Tanya masing-masing diri kita. Saya juga nanya sama diri saya. Kira-kira kalau saya besok meninggal. Kira-kira kalau WA-nya besok masuk ke Antum. WA dikirim sama istri saya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia. Fatih Karim. Kira-kira WA-nya akan nyampe ke Antum. Reaksinya apa? Apakah Antum mau datang ke rumah saya di Bogor. Nyolatin jenazahnya. Apakah mau dari daerah datang. Nyolatin jenazahnya. Ngantar ke makamnya. Untuk pertemuan terakhir kali. Ataukah tidak. Seperti itulah Antum bisa mengukur. Seperti apa kekuatan kita. Manfaat kita di hadapan orang banyak. Maka wajar Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Menyatakan. Khairun nas. Anfa'uhum linnas. Manusia yang paling. Baik. Hebat. The best. Itu bukan manusia yang paling kaya. Bukan manusia yang paling cantik. Bukan manusia yang paling ganteng. Tapi manusia yang paling banyak manfaatnya. Pertanyaannya. Antum hidup di dunia. Ngasih manfaat apa? Kalau kita tidak ada manfaat untuk ayah ibu kita. Kita tidak punya manfaat untuk tetangga kita. Kita tidak punya manfaat untuk negeri kita. Jangan katakan. Bahwa kita itu manusia terbaik. Kenapa? Tidak punya arti. Tidak punya makna. Tidak ada harganya. Istilahnya apa? Kalau kita datang orang cuek. Kita tidak ada juga orang. Tidak masalah. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Terima kasih telah menonton!